Intro Assalamualaikum, mana menyaksikan topik terkini? Saya Halim Isilono Fatra. 47 tenaga kerja Indonesia mencoba masuk wilayah Indonesia melalui jalur tidak resmi atau jalan tikus. Mereka ditangkap badan keamanan laut Bakamla di pantai Nongsa, Teluk Mata Ikan, Batam, Kepulauan Riau. Saat ini para TKI berada di pangkalan Bakamla, Batam untuk diserahkan ke aparat gabungan agar bisa masuk wilayah Indonesia melalui pelabuhan resmi. Petugas kantor kesehatan pelabuhan memeriksa kesehatan mereka sesuai protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Suhu badan mereka bergisar antara 35 sampai 36 derajat Celcius. Dan pada pemeriksaan awal, tidak ditemukan ada TKI dengan gejala terinfeksi virus corona. Kepala Bakamla RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengatakan apabila ada di antara mereka yang masuk kategori orang dalam pemantauan COVID-19, maka yang bersangkutan mesti menjalani karantina selama 14 hari terlebih dahulu sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Petugas Bakamla menangkap puluhan TKI saat berpatroli di pantai Nongsa. Keempat puluh TKI yang pulang dari Malaysia ini kebanyakan hendak menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat, lima orang ke Aceh, dan satu orang ke Cilacap, Jawa Tenggah. Demikian topik terkini, selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Saya Lim Sallam Fattra, wassalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.